dinikmati orang-orang yang berpaksa karena mereka bisa bisnis secara baik tapi yang melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang wadahnya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang tapi semua itu dililmi harus ada ilmunya mungkin suatu saat itu bisa berumur pertama yang umur aku ceblok dari pakistan pakistan dari india atau teman-teman dari singgabor orang komplain lagi terlantar ini komplain tapi terlantar ini masyarakat bernuh kita ada kalau ini pulau karimun pulau nyamuk terus lho mraik kok kayak ini penebusan dosa sih lagi ini mekhal tapi gak gilam juga gak bisa ada kalau pulau nyamuk sih peristifar cokoti nyamuk dosa milang nanti-nanti terlantar ini hilang terus lho terus lagi ini paling pedih manajemen ngaji itu tapi siapapun itu anut umumnya ulama setahu saya guru-guru kita ada yang gaya warung ada yang duit toko karena tadi nak santri belonjone liane yosake kiaimu tapi kalau terlalu berharap yosake santri itu kan gak gampang memanajemen begitu juga umrah ya gitu haji ya gitu semuanya makanya rasulullah itu unik rasulullah itu di banyak hal juga kelihatan kelihatan gak apa-apa gak kenal sohabat karena ya mungkin nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri tapi kadang kelihatan tanya-tanya sohabat yang gak hadir ditanyakan yang gak kelihatan ditanyakan ada yang gak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam ada yang suka ditanya ada yang suka enggak Allah bikin watak manusia kan beda-beda kalau orang yang suhan kiai malah ngelengelok kiai sanggung suhani merungkar terus nak gak ditakai gak omong malah bingung kiai ini maksudnya kiai suhan mau ngelengkertak nah ada yang suhan saking ramai menomong seperti ini ragaduman ngomong jadi ini mau ngakai mau ngakai ya semacam-macam dunia malah ngelengelok suhan kiai ini bukan kiai dikandani orang-orang maksudnya kiai ditakai keselan takau menjahai sikai 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 warga itu mengatakan ayak kufay yang mingkibal di malakil mauti sikai maalakat mauti ayak kutai yang mengalap sopohong hu yang yang berjumpul berjumpul malaku mauti rukh yang nyawani wong halak kawani yang tingkah anani wong vip latin yang dalam lali lalian lelahi ta'ala sengkara kita selalu takut wujud-wujud malakul mauti nyawa kita dalam keadaan rupa Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau mati lorot sih ada hikmahnya bisa siap? siap tapi kalau terus lorot, dunia muntik saya mubat terus mati aduh, tidak sopan kalau lorot, nanti dunia muntik, lagi mati seorang anak rabaka aduh, rabaka tapi seorang anak mati, mati saja saya muntik dengan dunia, seorang anak mulu ada orang anak lorot, muntik dengan dunia, baru tetap mati, seorang anak kurang beredika, seorang anak muntik seorang anak muntik, seorang anak muntik saya tidak menggunakan, seorang anak muntik, seorang anak muntik siap terus mati dan ketika seorang anak muntik, seorang anak muntik tetap mati sampai orang tua anak bingung anaknya bingung, bujumu bingung, tetap mati dendam daripada marisi anak, mendingan tak kode agak sopan ini rasa tahlili kelakuan ini selamat datang kelima ini saya berpikir di Sopoong yang mengibali dunia sangisi Sidonya saya berpikir di Sopoong 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 kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu tidak ada kamu tersiksa saya berpikir di Sopoong di Sopoong mereka juga tidak di tabungan 1 juta atau 1 juta tidak nyaman akhirnya kita nyamannya dengan materi di Sopoong itu orang yang tidak terlalu tidak terlalu banyak saya berpikir di Sopoong saya tetap lu tapi kalau di Sopoong saya berpikir di Sopoong kembali saya yang takut jadi saya berpikir macam-macam saya berpikir tapi kita tetap belajar secara ilmu tidak saya belajar secara ilmu kalau itu di Jakarta saya nyaman-nyaman karena itu tidak terlantar saya tidak di hubungan WA dengan Jakarta orang nyaman, mereka ingin nyaman di Jakarta. Mereka kancangnya ha? Akan. Sama-sama yang bisa ikut, ruwet. Jadi, Rapsamba yang nunggu. Saya kecelokan orang halim, termasuk tokoh. Kalau mereka nunggu diri, saya tahu hubungi orang setempat. Itu biasa. Terminal Surabaya Suwi, bisyirah, lewatnya santai. Sekarang ada pengirahan ketemu, saya ribet. Ketemu dagang asungan di pengirahan, saya mati Nabi, saya ribet. Saya suka pulak balik. Kalau orang-orang yang pulak balik, saya rasa di manajemen bank, saya harus di dalam menit, saya ribet. Jadi, saya berpikir, umurnya mulai digawai dengan kiamat, itu di akhir-akhir, saya menghitung ke dalam menit. Saya mulai pertama, digawai dengan kiamat. Ini selama akhir-akhir, umurnya mulai 10 tahun, yang paling banyak. Kalau kamu ingin dihormati, orang yang dicucup, saya kurang menggabung. Tapi kalau tadi, kalau kamu tidak suka dicucup orang, tidak suka dihormati, itu juga buruk juga kalau berlebihan. Karena kamu tidak ingin umat punya adab, punya etika. Kalau kamu ingin umat punya etika, juga berlebihan. Karena jangan-jangan itu nafsu kamu ingin dihormati. Tidak gampang. Melolah itu semua. Tidak gampang. Saya juga tidak suka orang sufi yang berlebihan. Tidak suka dihormati. Tidak bisa calami template. Tidak suka dikhawatirnya. Nanti mendidik umat tidak punya etika. Tidak punya aturan. Tahu hak-haknya guru. Tapi kalau kamu berharap itu berlebihan, jangan-jangan karena nafsu kamu yang ingin dihormati. Maka kita harus seimbang. Kita juga suka umat itu sopan. Karena itu menjadi umat berperadaban. Kalau berperadaban, maka lebih mudah menjaga Islam. Tapi kalau kamu itu, kamu manfaatkan sebagai bagian jatah nafsu kamu itu. Itu pasti kamu disalahkan Allah juga. Karena tradisi umat menghormati. Kamu manage supaya menguntungkan diri. Kamu itu nafsu. Makanya itu ngelola itu tidak gampang. Tapi kalau kamu suka. Aku tidak senang dihormati orang. Kemudian orang tidak punya etika. Itu juga disalahkan Allah. Karena menciptakan umat tanpa apa? Etika. Ya sudah. Makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kadang dihormati dukoh. Tapi kadang ada orang yang tidak hormat, ya dukoh. Karena tidak masyur kan Nabi. Kalau beliau lewat, sohabat terdiri, beliau menghentikan. Kamu jangan memperlakukan saya kayak raja-raja ajam. Biasa saja. Tidak usah berlebihan. Tapi ketika ada orang yang tidak punya etika, Nabi juga dukoh. Karena Nabi diutus, liutam nimam, makarimal, akhlak. Tapi semua itu tidak ada nafsu. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Semua itu ditata. Sekarang ini, kita di santri medit itu tidak senang. Mereka itu didian yang tidak baik. Tapi misalnya kau berharap santri kulomo dengan makna ngekei kuwe, itu ya babnya ditomak. Kenapa babnya ditomak? Tapi kalau membiarkan santri medit, kamu tidak tarbiah. Medit adalah sifat yang dibenci Rasulullah. Dan kamu membiarkan orang itu medit. Ya itu apa? Kita harus punya tadi ilmu lagi-lagi yang bisa mengelola itu semua, Pak. Ilmu. Dikatakan keluarga, orang harus kamu rumah. Kamu harus punya ketakutan juga sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Ayah. Tidak. Ini yang sudah disibuk seorang orang, maka mau mengurus keluarga. Misalnya itu anak, wajah perainan, jauh perainan, buju, belum nyumbuk urusin terus, setelah kapan kelihatan. Tapi misalnya itu ratau ngurusin, belas malam itu, aku sudah anggap problem. Nah itu kan kita harus bisa mengelola itu. Misalnya itu jadi kiai, anak ratau buat jatuh liburan, nanti pasti dianggap, gara-gara bapak mulang, saya tidak pernah dicak hiburan. Akhirnya anaknya trauma jadi kiai. Mereka reputasi kiai itu tidak tahu. Hiburan, liburan. Tapi kalau kamu selalu liburan, ngaji kapan jadi kiai? Nah itu kan tidak gampang ngelola itu. Tapi kalau ngaji terus sampai anaknya merambut, jalan-jalan nanti, lama-lama anak kamu cara berdiri, ngaji itu problem. Ini kudus seimbang. Sibang mesti, hai anak-anak dulanan itu ruti. Hai bujumu, nanti juga ngetro mulai, bosan baikku itu ruti. Nanti lagi mangkel. Itu ruti benulai. Nanti kusuan ketemu boe, cerai baju kak balik mene. Hehehe. Jadi sih mene. Lani dulu.